Kami bisa sejumlah tokoh nasional termasuk pendiri Lipo Group Muhtar Yadi menerima bintang jasa utama dari Presiden Joko Widodo dan untuk mengetahui informasi terkini kita akan bergabung bersama reporter Nesya Megawati yang langsung di Istana Negara. Ya Nesya, silahkan dengan laporan Indonesia. Ya, memang secelahin grup dari Lipo Group ya, yakni ada juga CEO dari Maya Pada yang juga mendapatkan penghargaan tanda hormat bintang jasa utama yakni Bapak Tahir Dato Sri Tahir, CEO Maya Group yang mendapatkan tanda bintang jasa utama. Bapak Tahir, semuanya selamat atas kehormatan yang telah diberikan oleh Presiden Republik Indonesia. Nah, sebenarnya Pak kesannya apa nih Pak terhadap jasa-jasa atau bintang yang diberikan kepada Bapak? Karena saya adalah lahir di Indonesia, melalui proses 63 tahun, pasti hari ini kita mendapatkan suatu pengakuan negara yang melalui Bapak Presiden. Suatu sukacita yang mungkin kita kehabisan kata-kata untuk mengekspresikan. Kita rasa, kita terima kasih kepada Indonesia, ini pertama. Yang kedua, selalu saya tekankan bahwa kehormatan penghargaan itu selalu didampingi sebuah tanggung jawab. Tidak bisa diambil kehormatannya, pengharganya, tanggung jawabnya hilang. Jadi ini adalah sebuah permulaan yang baru, bahwa kita semoga kita bisa mengabdi lebih banyak, berguna untuk orang sebanyak banyaknya, dan melihat Indonesia jauh lebih baik. Itu tugasnya. Ini kan Bapak juga kemarin-kemarin juga sudah menyumbangkan beberapa dari Tahir Foundation juga, Pak Tahir, kepada sejumlah kembali kota, kembali juga sekarang posisi Bapak sebagai panas sehat di TNSD. Kira-kira apa untuk selanjutnya yang akan diberikan? Saya merasa dihormati, adalah suatu kehormatan kebanggaan kalau saya bisa dimanfaatkan, dipakai, menjadi saluran berkat. Dan itu wajar, karena saya mengambil dari Indonesia dan kembalikan ke Indonesia, suatu halnya sangat wajar. Sangat wajar. Kembali lagi ke perjuangan nih, Pak Tahir. Perjuangan selama 63 tahun ini seperti apa sih, Pak? Proses hidup, tidak ada yang khusus, diberkati Tuhan, sampai hari ini. Hari ini penghargaan mungkin banyak, Pak. Kira-kira selain yang hari ini, Pak, kira-kira penghargaan apa lagi sih, Pak, yang mungkin paling berkesan untuk Bapak sendiri? Berkesan dalam hal? Ya, dalam hal penghargaan-penghargaan yang telah diberikan mungkin jasa-jasa Bapak yang selama ini telah Tahir Foundation, yang selama ini sudah bergerak. Karena kalau kehadiran Tahir Foundation untuk kami pribadi, bisa membuat manfaat untuk orang banyak, itulah saya kira kesan yang paling menyenangkan dan sukacita. Tanda ini nih, Pak, dari Presiden langsung nih. Pada terakhir, kira-kira yang terdekat nih program apa dari Foundation? Kita akan melengkapi seribu rumah dari TNI, lalu kita akan lanjutkan ke kepolisian, lalu kita juga sekarang ragunan kita lagi tata kembali, segera kita akan tata kembali. Kita sudah pesan mesin-mesinnya, lalu kita juga lagi PRT akan tanggal 7 ini segera dengan Ambon. Ya, segera. Tanggal 7 yang buat balai latihan untuk PRT. Terima kasih, Pak Tahir, terima kasih atas biasa-biasanya. Dan juga ini, ini juga ada Pak Tahir tadi, disini juga ada Pak Mutaryadi yang merupakan si grup dari Lipogepa Mutar. Selamat siang, selamat Bapak atas penghargaan yang diberikan dari Presiden Joko Widodo. Pak Mutar, ini kesannya gimana nih Pak, telah mendapatkan suatu tanda bintang jasa utama, Pak Mutar? Saya kira ini berupa suatu anugerah bagi saya, kehormatan yang luar biasa bagi saya. Pemberian satu bintang ini tidak ada lain, saya hanya merasa bahwa saya harus berbuat lebih banyak untuk bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya apa nih Pak, kira-kira kan yang telah dilakukan selanjutnya mendapatkan penghargaan ini. Seperti apa kira-kira nanti selanjutnya Pak, yang akan jasa-jasa apa lagi Pak yang akan diberikan oleh Bukas sendiri Pak Nabi? Saya melihat bahwa di Indonesia ini ada suatu kesenjangan dalam fasilitas pelayanan kesehatan ini. Misalnya pada saat ini, semua fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia ini terpusat di Jakarta dan beberapa kota provinsi. Sedangkan di dalam kota daerah tingkat dua, katakan kebupaten, maka mereka sangat kekurangan alat-alat imajin yang modern. Juga demikian sangat kekurangan radiologis dan juga dokter yang baik. Baik, nah rencana saya ini adalah saya ingin menyediakan alat-alat ini di banyak kota-kota kabupaten dan melalui internet ini dan didiagnostik oleh dokter-dokter yang ada di Jakarta. Dan dengan demikian ini, supaya fasilitas ini bisa diberikan kepada pasien-pasien yang ada di kota kecil. Ini programnya sendiri seperti kira-kira nanti akan mulai kapan Pak Muhtar dilakukan untuk pelayanan kesehatan sendiri, pengabdian kepada masyarakat untuk bidang kesehatan ini kira-kira kapan nih Pak Muhtar? Kapan? Kapan realisasinya sendiri? Kapan? Saya akan mulai rencana, mudah-mudahan tahun depan ini bisa dilakukan. Terakhir Pak Muhtar ini, ini kan sudah berjalan. Pak Muhtar sudah sangat mengetahui bagaimana perjalanan Indonesia sendiri. Terakhir Pak, pesan untuk bangsa Indonesia nih Pak. Akhirnya ini perekonomian juga lusuh, tapi untuk kemajuan sendiri seperti apa? Pak, kira-kira kita nih generasi muda Pak, harus seperti apa nih Pak menyekapi Pak? Yang paling penting itu adalah kita harus kerja keras. Kita harus kerja lebih efisien. Dan untuk hal ini, yang lebih penting ini adalah agar supaya setiap rakyat Indonesia ini perlu ada suatu kesadaran bahwa ikut dalam pembangunan perekonomian bangsa kita itu adalah bisa untuk mesejahterakan banyak orang. Dan ini mungkin sudah tiba waktunya untuk kita semua bangkit. Kesadaran itu yang saat ini harus dibutuhkan. Terima kasih Pak Mutra, sekali lagi selamat atas tanda jasa utama yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Terima kasih Pak Tahir. Ya, wikin memang tadi ada dua, yakni dua tokoh, yakni Tahir Foundation, CEO, ataupun pimpinan dari grup Mayapada, ada juga Pak Mutra Reddy, dan juga ada yang mendapatkan tanda kermatkan bidang lainnya, yakni Pak Hamdan Zulupa. Selamat siang Pak Hamdan, selamat sebelumnya atas penghargaan yang diberikan. Tadi mendapat jasa bintang Maha Putra di Pradana. Kesannya nih, seperti apa Pak? Ya, saya merasa terharu. Saya merasa belum banyak berbuat untuk bangsa dan negara, tapi pada saat ini saya diberikan bintang kehormatan seperti ini. Ini adalah sungguh sangat luar biasa bagi saya dan keluarga. Dan saya tentu berterima kasih kepada negara yang telah memberikan tanda kehormatan ini. Dan bagi saya ini menjadi sekaligus mengandung tanggung jawab moral. Karena bagaimanapun, pemegang bintang tanda kehormatan itu adalah menurut pandangan negara, adalah salah satu warga-warga negara terbaik yang harus memberikan keteladanan. Nah, inilah tanggung jawab. Hamdan, ini kan tanggung jawab moral juga tadi, dan juga tanggung jawab lainnya. Mengenai untuk komitmen di bidang hukum sendiri, kira-kira apa? Hamdan, kira-kira ke depannya seperti apa nih Pak? Ya, kita berharap ya, hukum kita itu semakin baik. Tidak ya sekarang nih Pak, jadi nanti tajam kebawahan tertumpu ke atas. Kira-kira ini gimana Pak? Itulah harapan kita semua, tentu harapan seluruh rakyat Indonesia, dan harapan kita semua. Karena begini, hukum itu mengikuti perkembangan sosial, budaya ya. Jadi semakin baik tingkat kecerdasan, tingkat pendidikan, sosial budaya semakin baik, insya Allah juga akan semakin baik. Tapi yang terpenting dari segalanya itu adalah penegak hukum yang harus punya prinsip, dan punya integritas yang kuat. Apapun situasi sosial, situasi yang melingkupinya, kalau penegak hukum memiliki integritas yang baik, integritas moral yang baik, memutuskan dengan hati nurani, tanpa pengaruh yang lain-lain, salah, hukum akan baik. Jadi, kita boleh membuat ribuan undang-undang, tanpa penegak hukum yang baik, undang-undang jadi tidak berguna. Jadi hukumnya hukum, tapi integritas dan ini memang tidak sejalan jadinya Pak? Akhirnya pada penegak hukumnya. Terima kasih Pak Hamdan, sekali lagi selamat atas tanda kehormatan yang diberikan oleh istana, Presiden Jokowi Dodo. Dan memang dari, selain dari tiga tokoh tersebut, ada sekitar, ada 46 tokoh yang diberikan tanda kehormatan, ada berasih-masih, ada di bidang yang masing-masing, wiki di bidang militer, bidang jasa, di bidang kesehatan, dan juga di bidang budaya. Saat ini wiki suasana masih, para tokoh yang mendapatkan tanda kehormatan dari Presiden Jokowi Dodo, masih berada di lingkungan istana negara untuk beramatama, untuk melihat bagaimana sisi di istana negara sendiri. Dan sementara itu, ini juga merupakan salah satu bagian yang memang setiap tahun, memang Pistana ataupun Presiden memberikan tanda kehormatan untuk sejumlah tokoh dalam rangka hut kemerdekaan Republik Indonesia, dimana saat ini ada sekitar 46 tokoh yang diberikan dan juga masing-masing bintangnya ada tanda kehormatan bintang jasa, ada juga tanda bintang budaya yang diberikan, baru saja diberikan sekitar 3 menit atau beberapa menit yang lalu. Wiki. Ya baik, Nesha. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.